Masih di acara yang sama, pemirsa dalam pidatonya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengapresiasi Muhammadiyah yang terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung Selatan. Sigit mengapresiasi Muhammadiyah yang terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sigit mengatakan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan upaya mewujudkan SDM unggul menuju visi Indonesia Mas tahun 2045. Oleh karena itu tentunya kita berikan aplos yang sangat luar biasa kepada Muhammadiyah yang terus konsen, terus fokus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan tentunya bagaimana kemudian masalah penyediaan fasilitas kesehatan di samping tentunya pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM unggul menuju visi Indonesia Mas 2045. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena ada penelitian terkait dengan indikator-indikator negara maju di mana salah satunya selain tingkat keamanan yang terjamin, tingkat pengangguran yang rendah, kemajuan sains dan teknologi yang kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang tidak kalah penting adalah fasilitas kesehatan yang memadai. Dan Alhamdulillah Muhammadiyah sedang mengawal dan sedang berkontribusi untuk terus mendorong Indonesia untuk bisa menjadi Indonesia yang maju di tahun 2045. Alhamdulillah. Selain itu, Sigit berterima kasih atas peran Muhammadiyah dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 yang menempatkan Indonesia menjadi negara kelima di dunia yang mampu memberikan vaksin kepada 440 juta rakyatnya. Melandainya, kasus COVID-19 membuat aktivitas kehidupan masyarakat mulai normal, serta angka pertumbuhan ekonomi tumbuh di angka 5 persen. Di samping tentunya, Kapolri juga mengapresiasi upaya Muhammadiyah di bawah Ketua Umum Hedarnasir yang terus menjaga dan mengawal hal-hal yang sifatnya moderasi beragama, serta merekomendasikan Muhammadiyah lebih banyak membangun penginapan di sekitar amal usaha seperti rumah sakit. Makrun Sanjaya, Arina Nurohmah memberitakan dari Bandung, Jawa Barat. Masyarakat tidak hanya yang berada di lingkungan rumah sakit, tapi yang di luar pun juga.